Seorang aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Kota Makassar tewas. Ia ditembak oleh orang tidak dikenal saat mengendari sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Kamera CCTV di Jalan Danau Tanjung Munga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, merekam detik-detik seorang ASN, pegawai di sehub Kota Makassar, ditembak oleh orang tak dikenal. Korban Najamudin Sewang langsung terjatuh dari sepeda motornya dan meninggal di lokasi kejadian. Keluarga korban telah melaporkan peristiwa penembakan itu ke Mapolsek Tamalete, Makassar pada minggu malam. Dilepas pakaiannya, ternyata di pakaian korban itu ada darah, ada bercak darah, dan posisinya punggung kanan. Tim Bidokes Polda, Sulawesi Selatan yang melakukan otopsi terhadap jenazah Najamudin, memastikan ada luka tembak di bagian punggung korban. Polda Stabes, Makassar kini masih menyelidiki kasus penembakan ini. Jenazah Najamudin akan dimakamkan hari ini di kampung halamanya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, ANYUS melaporkan.